Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Nofinaldi Baik teman-teman, pada video kali ini kita masih belajar melanjutkan tutorial kita mengenai playlist Kotlin Retrofit yang mana REST API nya itu kita gunakan Framework PHP Koenitor 4 Pada video kali ini kita akan coba belajar bagaimana sih cara membuat fitur login pada projek kita yang mana nanti terintegrasi dengan JSON Web Token yang mana sebagai middleware nya, ya gitu ya, sebagai penengahnya jadi dia akan ngecek dulu ya apakah tokennya ada jadi setiap proses yang ada ketika ada request dari klien atau API klien ini maka akan dicek terlebih dahulu apakah tokennya masih ada gitu ya nah seperti demo yang teman-teman lihat disini ya, saya coba jalankan jadi yang di running terlebih dahulu adalah data main activity nya yaitu data mahasiswa seperti contohnya gitu ya jadi dia akan ngecek dulu apakah tokennya ada jika tidak dia akan diarahkan kembali ke login jadi disini misalkan saya punya username gitu ya passwordnya 1-6 kemudian di klik login kemudian baru bisa diarahkan atau bisa mengakses data nah gitu ya, jadi kalau misalkan seperti contoh ini saya udah buat gitu ya, ketika di klik edit ini datanya tampil karena kenapa gak tampil karena tokennya belum ada ketika ada eksekusi gitu ya maka akan dimintakan token terlebih dahulu baik teman-teman, kita langsung saja oh iya, video ini tutorial mengenai login ini saya akan membagi 2 video pertama, video pertama kita buat race API server dulu kemudian baru nanti di video kedua kita akan coba langsung ke code line nya gitu ya teman-teman baik, kita langsung saja apa saja yang perlu kita persiapkan atau yang kita butuhkan jadi teman-teman, disini code line nya saya tutup terlebih dahulu ya teman-teman silahkan buka visual studio code kita yaitu CI4 API server nya disini kita akan menginstal sebuah package atau library ya, jason web token nya jadi teman-teman silahkan buka browser terlebih dahulu searching aja di google namanya Firebase kemudian JWT PHP pada bagian pertama pilih yang ini kemudian kita scroll ke bawah kita akan install menggunakan sebuah komposer ya, silahkan di copy oh iya, sebelumnya teman-teman yang belum menginstal komposer jadi, cara ngeceknya ya apakah komposer kita sudah terinstall pada perangkat kita kita cukup mengetikan pada terminal ya, cukup ketik aja di terminal visual studio code kita atau menggunakan cmd bisa juga ketik aja komposer spasi minvi kalau hasilnya sudah seperti ini berarti komposer kita sudah terinstall kalau belum kalian silahkan searching aja di google namanya itu komposer for windows silahkan di download saja kemudian lakukan installasi disini dia download and run komposer setup silahkan di install seperti biasa next dan next gitu aja ya selanjutnya selanjutnya jika sudah terinstall silahkan coba cek komposer.minvi ya kemudian silahkan kembali ke visual studio code kita silahkan ketikan perintah hasil yang kita copy tadi yang disini ya kemudian kita pastikan disini silahkan di enter kemudian kita tunggu proses download dan instalasi firebase php.jwt nya disini kita sudah nginstall pekek firebase.jwt nya untuk memastikannya apakah sudah terinstall bisa dibuka di bagian explorer kemudian kita lihat di bagian vendor nya kemudian nanti ada folder firebase nya baik ya teman-teman selanjutnya ini saya clear dulu disini saya akan membuat sebuah model model login ya php spark make model nama model nya itu model login sudah kemudian saya akan membuat controller namanya login panggil kelasnya itu race api ya race full nya race full l nya satu aja kemudian di enter baik jika sudah kita akan masuk ke model login terlebih dahulu folder app models kemudian model login disini kita akan hapus semuanya oke teman-teman kemudian teman-teman silahkan ketikan perintah berikut karena saya sudah punya perintahnya oke sudah ya ini dia perintahnya oh ya ada kelupaan jadi tambahkan dulu ya tabel ya jadi nama tabel nya itu users silahkan dibuka php myadmin nya atau esklyok nya silahkan ditambahkan satu buah tabel baru disini nama tabel nya saya buat yaitu users ya kemudian ada tiga buah field pertama username kemudian user password kemudian user email silahkan teman-teman pause aja video saya jika sudah jadi kita misalkan aja tiga field ya jika sudah silahkan diisi datanya disini saya punya data misalkan username nya nama saya user password nya di kosongin dulu ya jangan diketik dulu kemudian gunakan email nya terserah isi aja email nya terserah untuk user password nya kita akan menggunakan password hash jadi teman-teman silahkan buka browser ketikan disini password hash generator php gitu ya kemudian di bagian pertama disini klik selanjutnya pada bagian disini silahkan diisi password nya disini saya misalkan 1 sampai 6 nah disini ya akan muncul password encryption nya menggunakan metode password hash dari php nya kemudian kita copy kemudian silahkan dipastikan di field user password nya jadi ingat password nya itu 1 sampai 6 kita buat secara manual terlebih dahulu oke selanjutnya kita kembali ke visual studio code kita disini teman-teman silahkan di pause saja video saya terdiri dari beberapa script pertama itu protected variable table itu memanggil table nya kemudian kita akan membuat sebuah function namanya check login dimana dalam function tersebut ada parameter username jadi kita akan ngecek login berdasarkan username yang login nah gitu ya kemudian query nya seperti ini ada sama query biasa select bintang from nama table where username kemudian value nya jadi ya jadi menggunakan query builder dari coin ter empatnya jika sudah silahkan disimpan kemudian kita masuk ke controller kemudian buka login kita disini saya akan menghapus semua function yang ada kecuali function index jadi saya tinggalin aja function index selebihnya saya hapus nah gitu kemudian saya akan mengetikan beberapa perintah disini kita masuk dulu ke bagian use nya kita use kita panggil dulu kelas model login app kemudian models kemudian model login oke kemudian disini saya akan membuat sebuah variable model login kemudian kita panggil kelas model login oke selanjutnya saya akan membuat sebuah variable lagi namanya username kita akan panggil request menggunakan metode getvar nanti client akan mengirimkan sebuah parameter namanya username kemudian ini saya copy disini user password ini saya samain aja dengan fill nya disini saya samain aja user password oke teman-teman selanjutnya saya akan membuat sebuah variable namanya check user dimana saya akan panggil model login yang kelas model login nya kemudian di dalamnya ada function ya check login di dalamnya ada parameter yaitu parameter username oke kemudian kita akan lakukan apakah username nya ada jika found check user lebih dari 0 nah gitu ya artinya jika usernya ada ditemukan maka lakukan perintah selanjutnya jika tidak kita bisa tambahin perintah return string disk kemudian file not found nah gitu ya kemudian kita akan buat message nya maaf user atau pasul anda salah gitu ya oke kemudian disini jika usernya ada kita akan buat variable lagi namanya row menampung field nya kemudian check user kita gunakan metode namanya get result array nah gitu jadi artinya kalau di koiniter di bagian koiniter 4 artinya itu kita pecah dari query tadi beberapa field gitu ya ditampung di dalam variable row kemudian saya akan tampung user password nya di dalam variable pass hash gitu ya kemudian panggil variable row kemudian kita panggil field nya yaitu user password ini field dari tabel kita bukan parameter yang dikirimkan dari API client nya kemudian disini kita akan cocokkan apakah hash password nya dengan user password yang dimasukkan client itu sama gitu ya menggunakan sebuah perintah jika password verify namanya kemudian password yang di inputkan sama user dengan password hash yang ada di tabel gitu ya jika benar maka lanjutkan perintah nya jika tidak kita samain aja perintah error nya gitu ya jadi maaf user atau password nya tidak salah nah gitu kemudian jika password nya benar nah gitu saya akan panggil nanti JWT nya kita akan buat sebuah token nah sebelum itu kita akan panggil verbase nya menggunakan perintah use verbase JWT JWT oke kemudian use verbase JWT key ya kalau teman-teman tidak muncul yang saya ketikan tadi kalau tidak muncul gitu ya silahkan ditutup dulu visual studio code nya kemudian jalankan kembali oke selanjutnya kita ke bawah disini saya akan membuat sebuah perintah maaf sebuah parabel dulu namanya issue kemudian expire time artinya gini dicek dulu kita set parabel waktu sekarang kemudian kita tambahin 30 detik gitu ya 30 detik artinya nanti token nya akan expire selama 30 detik kalau misalkan pengennya 1 jam ya teman-teman silahkan tambahin aja ya 3600 jadi hitungannya adalah detik gitu ya kalau pengen banyak ya terserah kalau pengen sehari ya kali aja ya 24 jam jadikan per detik gitu jadi kita misalkan saja ini 30 detik jadi 30 detik maka tokennya akan expire dia akan kembali ke login lagi oke kemudian saya buat parabel lagi token itu tipe datanya array nah disini di verbase nya itu ada sebuah key namanya iat nah ini the default nya dari dokumentasi yang saya lihat di bagian verbase disini kita hub nya itu teman-teman nah ini dia yat kita akan ngambil waktu sekarang gitu ya dari variable issue date kemudian ada key namanya exp atau expire panggil expire time oke selanjutnya kita akan generate sebuah token yang mana tokennya itu perintahnya JWT kemudian titik 2 encode panggil parabel token kemudian get environment nah disini sebenarnya kalau kita lihat di bagian dokumentasinya setelah token ada namanya key disini nah kalau key ini kita akan membuat sebuah key sendiri sebuah huruf atau angka acak gitu ya caranya gini kalau di CI4 biasanya saya searching di google dia buat key nya itu di bagian environment silahkan dibuka file environment nya kemudian kita scroll ke bawah tambahin perintahnya namanya kita misalkan token key jadi anggap kita membuat sebuah parabel token key yang mana nilainya terserah teman-teman boleh acak saja tergantung teman-teman bagaimana maunya token key nya jika sudah silahkan di save kemudian kita back lagi ke controller login nya disini kita akan panggil token key nya dengan menggunakan perintah get environment kemudian token key yang samain tulisannya dengan yang tadi oke kemudian parameter ketiga namanya hs maaf disini hs256 saya taunya dari mana teman-teman bisa cek disini itu dia oke ya baik jika sudah langkah selanjutnya adalah kita buat sebuah parabel output gunanya untuk menampilkan atau mengirimkan data jason ke code link nya nanti gitu ya jadi disini kita akan membuat sebuah key namanya status ya seperti biasa kemudian kita buat kalau misalkan ini berhasil berarti statusnya 200 ya ya kalau file not phone itu statusnya adalah 404 atau 401 gitu jadi statusnya 200 kemudian error nya kita buat aja 200 juga kemudian kita akan membuat sebuah apa namanya output message gitu ya messages ingat pakai S kemudian bisa kita buat tulisannya nanti login berhasil oke kemudian setelah itu saya akan bawa token nya nanti token nya ini akan kita simpan key session di code link nya nah disini kita buat key namanya token panggil variable token selanjutnya saya akan buat key namanya username kita akan membawa username login itu kita masukkan ke dalam session variable username kemudian panggil juga email ya email kita buat key email ya ambil dari row yang disini kemudian namanya user email ini file ya oke jika sudah maka kita buat return string this response kemudian output disini kurang ya 200 oke kita samain aja statusnya 200 jadi ini sebuah angka gitu ya baik teman-teman ini sudah silahkan di save nah gitu baik teman-teman selanjutnya kita akan bisa tes menggunakan postman untuk cara ngetesnya adalah teman-teman silahkan jalankan postman nya ya nah disini silahkan buat gate seperti biasa disini saya hapus dulu panggil endpoint nya login nah disini params nya kita akan buat key nya itu username sesuaikan aja field nya gitu ya namun kita gak mesti juga ya yang key ini sama dengan field ya maka bisa juga berbeda gitu jadi kita akan buat key nya username kita samain aja dengan field kemudian final d gitu ya kemudian user password nah sebenarnya yang key disini akan ditangkap melalui yang disini ini dia ini yang sebenarnya gitu ya jadi ini gak mesti field gitu kemudian kita beri lagi ke postman disini kita bisa buat password usahakan password nya salah tapi password kita 1-6 kita coba send can find root get load in nah gitu maaf jadi kita buat dulu root nya masuk ke folder config bagian disini tambahkan cari file root ya kita tambahin disini teman-teman parable root kemudian resource karena controller login nya itu resource controller ya karena resful API jadi kita buat seperti ini nah kita save silahkan back lagi ke postman kita send kembali argumen disini terdapat error pada pada line 25 oh ya teman-teman disini saya ada kesalahan di bagian line 25 ini config user ada yang kita harus tambahin yaitu get result array oke kemudian yang di bawah ini bukan get result array tapi get row array nah gitu ya karena kita mengambil row nya atau field nya oke kita save kembali kita kita tes lagi di postman nya klik send oke muncul seperti ini ya teman-teman disini kelihatan ya password nya salah ini kalau misalkan password nya benar username nya salah kita send coba lagi maka muncul juga pesannya maaf user atau password anda salah jika benar kita send maka akan hasilnya seperti ini nah gitu ya misalkan berhasil ini token kita nah yang token ini akan kita gunakan sebagai middleware atau sebelum pemanggilan kontrol ya apapun prosesnya baik itu insert update delete atau select data maka harus di cek dulu token nya apakah ada atau enggak gitu kemudian langkah selanjutnya kita akan coba membuktikan apakah token ini berjalan ketika kita pengen mengakses sebuah data mahasiswa namun sebelum itu teman-teman kita masuk dulu ke visual studio code di CI4 kita harus tambahkan sebuah filter artinya ketika user pengen mengakses sebuah kontroler ya ataupun itu kontroler seperti contoh kontroler mahasiswa maka akan di filter terlebih dahulu seperti halnya kita akan cek dulu apakah punya token atau enggak logikanya seperti itu jadi caranya adalah teman-teman silahkan masuk ke terminal lagi kita akan membuat sebuah file filter file filter baru php spark kemudian make filter disini saya misalkan nama filternya outs ya authorization jadi saya enter kemudian ini sudah berhasil kita akan cek file-nya itu berada di folder filter di bagian outs oke disini saya tutup kemudian saya akan tambahkan perintah di bagian function before disini nah untuk perintahnya ya jujur saya enggak terlalu hafal teman-teman silahkan copy paste saja yang mana perintahnya sudah saya kasih link di bagian deskripsi video ini ya linknya itu pasti bin ya jadi teman-teman silahkan buka ini ya kemudian jangan semuanya di copy paste ini saya tutup dulu kemudian kita khusus mengambil script yang di bagian function before jadi bagian sini di line 31 teman-teman silahkan copy hati-hati copynya ya sampai di line 55 ya dari 31 sampai line 55 kemudian silahkan teman-teman copy paste di bagian sini nah gitu sudah ya oh ya ini nanti akan terjadi error teman-teman silahkan tambahin kita masuk ke login dulu tambahin yang just di atas yang ini silahkan di copy pastikan ke sini kemudian tambahin juga yang namanya firebase jwt key titik koma pastikan gak ada error di bawahnya nah gitu ini service-nya masih error ya jadi jadi jangan dibiarin errornya use tambahin config namanya service ya backslice namanya service oke ini dia pastikan gak ada merah di bawahnya oke disini saya jelasin dulu ya scriptnya kita akan membuat sebuah variable key yang kita panggil eh kita panggil ya yang dari environment token key yang kita buat tadi yang disini oke kemudian kita buat variable header ini seperti biasa sebenarnya sama ya ada disini gitu ya teman-teman bisa cek aja gitu ya kemudian nah disini akan cek dulu ya sebelum ada user gak akses sebuah kontroler gitu jika misalkan ada token maka akan muncul sebuah message token required dengan statusnya 401 nah kalau misalkan tokennya udah expire gak invalid gitu ya maka muncul besarnya seperti ini nah ini perintahnya oke ya teman-teman jadi kalau misalkan tokennya udah expire maka dia akan kembali ke login gitu ya jika sudah silahkan di save file outnya kemudian masih ada satu lagi kembali ke file routesnya nah di bagian routes resource login ini kita akan tambahkan filter maaf bukan login disini ya tapi di mahasiswa kita tambahin sebuah array kemudian namanya filter kemudian kita panggil file out nah gitu simpan kemudian satu lagi oh iya ada kesalahan kenupaan bagi saya silahkan masuk ke file filters disini oke kemudian di bagian aliasis disini kita akan membuat sebuah alias namanya outs nah gitu kita akan panggil file filter kita add kemudian filters kemudian outs kemudian titik 2 kelas jangan lupa kasih koma nah gitu yang outs disini sebenarnya kita simpan dulu ya sebenarnya kita yang kita panggil di bagian routes tadi yang ini dia kita akan panggil filter namanya alias outs jadi saya ulangi lagi sebelum user atau client mengakses sebuah kontroler mahasiswa akan di filter terlebih dahulu ya yang mana yang kita panggil kelas outs tadi ya panggil kelas outs yang sudah kita setting di bagian filternya ini dia aliasisnya baik teman-teman paham ya semoga paham gitu ya teman-teman kita tes apakah berhasil ini jalan jadi cara ngeceknya kita login terlebih dahulu ya kita send sudah ini tokennya kita buat tab baru kita buat tab baru di bagian postman kita coba lakukan get biasa access endpoint mahasiswanya kita send maka akan muncul sebuah pesan invalid expire token artinya dia akan memunculkan message yang ada bagian outs yang kita buat tadi yang disini artinya tidak ada token ataupun apa namanya tokennya sudah expire gitu ya teman-teman kemudian kita akan coba masukin tokennya di bagian postman ini caranya adalah jadi kita back lagi ini kan kita udah login ya kemudian kita akan mendapatkan tokennya dari token disini kita copy kemudian kita pindah ke tab sebelahnya itu access controller mahasiswa gitu ya kemudian kita pilih authorization kita pilih maaf kita pilih tipe tokennya itu bear token gitu ya kita pilih ini kemudian token yang tadi kita pastikan disini nah gitu kemudian kita klik send maaf udah expire ya teman-teman karena dia 30 detik kita send lagi kita copy lagi gitu ya kemudian kita masuk ke tab selanjutnya kemudian kita send maka datanya akan tampil gitu gimana teman-teman teman-teman boleh coba ya tunggu sampai 30 detik kemudian lakukan send kembali gitu maka akan muncul invalid atau expire token kalau misalkan tokennya salah maka muncul pesannya sama invalid expire token ayo gimana teman-teman kira-kira sampai disini paham gak ya nah kalau misalkan gak paham ya pengen diulang ya silahkan di back saja video saya silahkan diputar lagi gitu ya teman-teman nah jadi seperti itulah caranya kita membuat atau mengintegrasikan JWT JSON Web Token pada koinitor 4 nanti kita akan coba akses di pemukeraman di kotlinnya ya di bahasa kotlinnya sekian dulu video pertama ini semoga teman-teman paham jika teman-teman masih ragu juga ya silahkan komentari video saya insyaallah ada waktu saya akan coba balas baik teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati